Halo badminton lovers, jadi adik kandung, baby alien, An Seyong dari Korea Selatan, sosok pemain muda berbakat An Yun Seyong, sukses mencuri perhatian di ajang Thailand International Series 2023. Ya, membicarakan tren bulu tangki saat ini tentu tidak lepas dari bagaimana dominannya, sosok An Seyong, ratu tunggal putri asal Korea Selatan yang tak terkalahkan di sepanjang musim 2023. An Seyong, di usianya yang masih 22 tahun, musim ini mampu melesat ke 12 final, dari total 13 turnamen hingga menahtakan dirinya ke puncak ranking BWF. An Seyong tak berlebihan, diberikan julukan The Real Baby Alien, Super N, Bo Cha Ajaib, dan lain sebagainya sebagai bentuk kekaguman publik atas prestasi yang ditorehkan. Dia terbaru digandeng sponsor Nike, yang diketahui tak biasa mensponsori bulu tangkis. Disinyalir, An Seyong adalah atlet bulu tangkis pertama di dunia yang disponsori Nike. Dalam sinar benderangnya lahirnya An Seyong, kekuatan tim bulu tangkis Korea Selatan atau BKA, sepertinya bakal lebih mengganas karena ada sosok yang disebut sebagai pewaris kemahiran Sang Bo Cha Ajaib. Tak lain adalah An Yun Seyong, adik kandung An Seyong yang tak kalah mengerikan dan mampu mencuri perhatian di Thailand International Series 2023 pada 19-24 September. Di ajang tersebut, An Yun Seyong bermain di dua sektor yakni ganda putra bersama Park Kyung Hoon dan ganda campuran dengan Lee Yeon Woo. Meski langkahnya sudah kandas, namun sebagai adik kandung An Seyong, skill sang atlet tetap jadi perhatian badminton lovers di Twitter. Dipercaya bahwa An Yun Seyong dengan skillnya mampu mengobrak-abrik bulu tangkis masa depan seperti An Seyong. Skill An Yun Seyong pun sudah lama memikat media Korea Selatan. Sebelum mencuri perhatian kalau dia tampil di Thailand International Series 2023, skill An Yun Seyong memang sudah lama dipuji. Dilansir dari laman Spot Donga, An Yun Seyong saat ini berusia 20 tahun, dia baru saja lulus dari sekolah menengah yang berafiliasi dengan Cheongnam National University College of Education. Media lokal Korea Selatan tersebut secara spesifik menyebut jika An Yun Seyong adalah pewaris bakat sang kakak kandung yakni An Seyong. Meski disebut sang pewaris, An Yun Seyong yang memiliki gaya bermain yang kontra dengan An Seyong juga layak jadi perhatian dunia. Dalam hal gaya bermain, dia kontras dengan kakak perempuannya, namun dia juga patut diperhatikan. An Seyong yang bermain tunggal adalah tipe yang meningkatkan kontrol di lapangan dengan pertahanan yang stabil, tutur Spot Donga. Dia mendorong lawannya sebanyak mungkin melakukan serangan. Sementara di sisi lain, An Yun Seyong, dia memimpin permainan dengan serangan agresif. Pelatih klubnya bernaung, Samsung Live. Jung Hoon Min tak segan memuji An Yun Seyong sebagai salah satu permata bulu tangkis masa depan Korea Selatan. Dia adalah pemain yang bagus di tingkat sekolah menengah, tetapi dia masih membutuhkan waktu di level senior. Setelah bergabung dengan klub pada awal tahun 2022, dia membangun kekuatannya sendiri satu persatu dari dasar. Ujar pelatih Jung Hoon Min, dia memiliki kualitas dan kepekaan pergelangan tangan yang sangat baik. Dia akan dapat bertumbuh sebagai pemain bagus yang memenuhi harapan setelah melalui masa adaptasi. Bukan tidak mungkin beberapa waktu dari sekarang, usai kegagalannya di Thailand International Series 2023, An Yun Seyong akan bertransformasi dan berkembang menjadi pebulu tangkis dengan banyak rekor mengikuti jejak dari An Seyong. Terima kasih telah menonton!